Intro Halo Sobat SNL UMKM Kembali lagi dengan saya Billy Auriza Di acara podcast UMKM Talks Nah hari ini saya udah main nih Ke rumahnya Ibu Yulisa Salah satu binaan CSR Sinar Mas Nelan Bidang ekonomi yaitu Ibu Yulisa Yang produk unggulannya ini Adalah Pempe Kita semua tau ya udah gak asing lagi lah Kalau Pempe itu asalnya dari Palembang Tapi uniknya nih Ibu Yulisa ini bukan orang Palembang Kalau misalnya kita Sering ya gitu kalau misalnya Kayak restoran Padang gitu udah pasti yang punya Orang-orang Padang biasanya Orang-orang Minang yang bahkan dipanggilnya Uni Uda gitu terus kayak Ada lagi Tahu Sumedang Kayak gitu makanan-makanan khas daerah tuh Biasanya yang bawa ke kota itu Orang-orang asal daerahnya Tapi ini Ibu Yulisa Berani mencoba Bisnis yang produknya itu Produk dari Palembang Walaupun Ibu bukan asal dari Palembang Menarik banget kan Nah makanya hari ini Saya mau ngajak teman-teman semua Mengenal lebih dekat Ibu Yulisa Kita mau ngobrol-ngobrol nih Pengalaman Ibu Yulisa Membangun bisnis Pempe ini Jadi langsung aja kita sapa Halo Ibu Halo Mbak Bili Selamat sore Apa kabar nih Ibu hari ini? Alhamdulillah baik Sehat Cuman maaf lagi serak sedikit ya Iya Gak apa-apa Kita semua tetap semangat kok Menangani cerita dari Ibu Walaupun Ibu lagi kurang fit nih suara Tapi Ibu keliatan seger banget kok Amin Iya Harus semangat Masa yang muda-muda aja yang semangat Oh iya dong Gak kalah ya Ibu Gak kalah Harus Kalau boleh tahu Bu Ibu usianya sekarang berapa? Saya Oktober kemarin 57 tahun 57 tahun Sudah punya cucu juga ya Bu? Sudah Satu Tapi nih walaupun Ibu Yulisa Sudah 57 tahun Sudah punya cucu Tapi Semangatnya gak kalah sama yang muda-muda nih Tetap semangat berwira usaha Jadi teman-teman Jangan mau kalah nih Sama Bu Yulisa Terus Bu Kan Ibu bukan orang Palembang nih Gimana sih Bu ceritanya Kenapa Ibu bisa tertarik Bikin bisnis PMP Boleh itu cerita? Sebenarnya Bisnis ini dimulai dengan Hobi ya keluarga saya Kuliner ya Berbagai makanan Baik itu Makanan Indonesia Maupun internasional Salah satunya adalah PMP PMP ini sendiri Saya tuh sudah tiga kali kursus Oh ada kursusnya Karena kita sering makan Sering ke daerah-daerah gitu ya Kuliner Nah PMP ini Salah satu Hobi ya keluarga saya Kursus pertama Kok belum Belum sesuai dengan tes yang kita inginkan Yang kedua sampai yang ketiga Saya kursus benar-benar sama orang Palembang Walaupun di Lampung sendiri Memang banyak PMP Tapi Saya belum puas Kalau saya tuh Gak kursus sama orang Palembangnya Alhamdulillah Saya sekarang berani untuk menjual PMP ini Selain PMP Saya juga ada Tekwan Ada somai ikan Semua itu menggunakan ikan tenggiri Berarti ini resepnya ini Dikumpulkan dari Tadi tiga kursus itu ya Bu Ya betul Ya di mix Ini 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 Oh akhirnya Alhamdulillah Hasilnya Mantap Kira-kira Bu Udah banyak belum nih Yang customer-customer loyal Ibu nih Alhamdulillah udah banyak Saya memang Karena saya backgroundnya kan Dari karyawan ya Saya baru pensiun Desember 2020 Dua tahun yang lalu Nah ya memang Customer saya itu Awalnya Teman-teman kantor Tetangga gitu Ya Alhamdulillah sekarang Dengan ikutnya Saya Di Pelatihan SML UMKM Jadi customer-nya nambah Alhamdulillah Nambah ya Ini Bu Kalau boleh tahu nih Ini kan produk PMP Udah Ada kemasannya Ada logonya juga ya Bu Boleh cerita Bu Ini gimana proses pembuatannya Logonya sendiri itu Dapur 36 itu Karena saya orangnya Simple Nggak neko-neko Supaya orang Ngingetnya enak ya Nomor rumah saya 36 US kita pakai Dapur 36 Untuk logonya sendiri Alhamdulillah Saya ini banyak loh Dibantu Sama tim dari SML UMKM Dari Mas Karel Mas Edgar Mas Julfan Hampir semua Semua tim Mbak Mega itu support Support sekali Di kita Mbak Lia Semua Sehingga Jadilah logo saya Seperti ini Dapur 36 Dapur 36 Yang dimana Stiker itu Didesain Sama Mas Karel Dan tim Saya bersyukur Sekali Alhamdulillah Alhamdulillah Bagus ya Bu Jadi produknya Nih udah kayak Produk-produk Yang ada di supermarket Alhamdulillah Walaupun Skalanya masih rumahan Tapi nggak kalah Kualitasnya Terus nih Bu Kalau dari segi Operasional Sehari-hari Sistem Produksinya Gimana Saya Kalau produksinya Sendiri Saya memang Nggak Pernah bikin Banyak Habis Bikin Habis Bikin Gitu Jadi kita Udah tinggal sedikit Kita bikin Karena saya Nggak mau Apa ya Stok Banyak-banyak Karena kita Jaganya kualitas Kalau Usaha makanan Ini Enak itu kan Harus Itu nomor satu Udah pasti enak Enak itu harus Bersih itu harus No kualitas Yang harus kita jaga juga Harus fresh juga ya Iya harus fresh Walaupun ini frozen food Tapi kan harus fresh Kira-kira tahannya Berapa lamanya Bu Kalau saya ini Maksimal Saya bikin Satu bulan Oh satu bulan Sebenarnya Saya udah Coba Tiga bulan Juga bisa Asal dia Nggak keluar dari Freezer ya Oke deh Dan saya punya produk ini Sudah sampai Bali Sudah sampai Malang Surabaya Semarang Hampir suruh Indonesia Bahkan sampai Semarang Bagaimana tuh Proses bisa sampai Keluar kota tuh Pengirimannya gimana Perizinannya gitu Oh perizinan saya Antar temen ya Jadi kan Temen-temen kantor Sriwijaya Saya kan Dulu kerja Background saya Di perusahaan pendatangan Sriwijaya Air Dan saya itu Dulu Banyak di Distrik Di daerah Karena saya itu Distrik manager Saya pernah di Semarang Saya pernah di Kupang Saya pernah di Pontianak Jadi banyak nih Relasi Jadi udah pernah Di mana-mana gitu ya Pernah di Pontianak Pernah di Jakarta sendiri Jadi temen-temen tuh Begitu saya ada status Eh saya dipanggil Mami memang Mami sekarang usaha Iya Udah Mami Kirim sini Kirim sini Apalagi kalau Menjelang lebaran ya Tahun kemarin ya Karena saya baru Setahu 2000 Ya gencarnya 2019 2020 lah ya Sejak saya Resign dari Kantor saya Karena pandemi Saya benar-benar Lebih giat Usaha ini gitu loh Dan Ya Maaf dikirim ke sini Maaf dikirim ke sini Ya saya pakai Fasilitas ada kurir Yang khusus Mana nani Frozen food Jadi memang kurirnya ini Sudah memfasilitasi Freezer untuk Betul Dan saya Kalau dia gak ada Fasilitas Freezernya Saya gak mau Karena saya gak mau Produknya itu Jadi kualitasnya menurun Satu lagi Saya jaga tuh Benar-benar kualitas Terus tadi juga Sebelumnya nih Saya sempat Cerita-cerita dulu Sama Bu Yulisa Katanya Dalam proses Pembuatan PMP itu sendiri Ibu tuh juga Mengutamakan psikologis Ibu juga Iya betul Nah itu gimana tuh Bu ceritanya Kenapa itu bisa Berpengaruh ke PMP-nya Ya Sebenarnya karena Itu tadi Karena Keluarga saya ini Hobi makan PMP Apalagi Suami saya ya Jadi Kayaknya setiap minggu Jajannya PMP-nya Oh PMP-nya Yaudah lah Kok gue sampai gak bisa Gak ini ya Dan keluarga saya itu kan Hobi makan Tapi kok ya maminya gak bisa masak Gitu ya Nah saya tuh Kadang-kadang suka Sedih Karena saya Setiap pagi Berangkat Malam pulang Gitu ya Tapi saya Kepingin sekali Saya itu Merasakan Apa yang saya rasakan Seperti Saya rasakan Kepada ibu saya Nah saya tuh Bangga dengan ibu saya Yang bisa masak Sehingga saya Kita kan suka kangen Masakan ibu ya Suka kangen Rendangnya Suka kangen Apapun lah ya Nah Saya kepengen Anak saya itu juga Kangen dengan Bangga dengan Ibunya Walaupun ibunya Wanita karir Tapi paling gak kan Mak gue bisa juga lah Masak gitu ya Akhirnya saya Sampai Masakan padang pun Saya kursus Apapun saya kursus Dim sum saya Saya sebenarnya Jual dim sum juga Seluruh dim sum Dim sum itu kan Banyak ya Macemnya Ada somai ikan Ada Macem-macem Bak pau itu Dim sum Macem-macem Dim sum itu ya Saya kursus Satu produk Dim sum itu Ada 20 macam Masakan Itu saya kursus Karena saya pingin Anak-anak saya Supaya itu dulu Tadi ya Saya tadi gak mikirin Jualan Anak-anak saya dulu Apa ya Keluarga saya Anak dan suami itu Seneng dulu lah Bangga Dengan maminya Gitu ya Dengan suami saya Bangga lah Dengan istrinya Begitu saya dapat pujian Eh enak juga masakan mami Itu luar biasa Bagiannya saya Karena saya jujur Saya gak bisa masak Ngebedain jahe Melangkua saja Mungkin dulu agak susah ya Tapi bagi saya Gak ada kata tidak Kalau kita mau usaha Hanya orang malas Saya gak bisa Jadi kalau orang bilang Saya gak bisa masak Berarti lu malas Karena semua bisa Buktinya ibu yang baru Berarti baru mulai kursus itu Saya mulai kursus dari 2017 2017 Tapi Begitu saya sadar bahwa Oh ya anak-anak saya Kok ya Nuntut Maminya bisa masak Kayak gitu ya Saya mulai harus kursus apapun Makanan Kalau ditanya apa aja Ibu kursus Banyak banget Jadi walaupun nih ibu Walaupun udah gak muda lagi Tapi semangat belajar ibu Nih gak kalah Sama yang muda-muda Iya harus Terus punya Apa ya Inisiatif untuk terus belajar Jadi gak hanya sebatas Lihat-lihat di youtube Tapi emang udah niat banget Sama ikutan kursus Bener Kalau bagi saya Niat Karena Saya ini Belajar di youtube Kok ya Gagal Berhasil Gagal Berhasil Alah udahlah Gue kursus aja lah Aman Itu Yang sebelah kanan itu Satu box itu Itu semua resep Hasil kursus Karena zaman dulu Kursusnya kan kita print Di print ya Ya itulah saya lihat-lihat gitu Harus semangat Iya Dan mulai ini 2020 ya ibu Saya mulai usaha Mulai dagang-dagang itu 2019 2019 Berarti dari 2017 2018 2019 Dua tahun ya ibu Prosesnya udah bisa langsung jualan Dan orang udah suka Iya Ya jadi kan saya Ini dulu lah Sebelum jualan Enak dulu Apa sih Anak-anak Saudara Apa kirim ke sana Saudara-saudara Ngerasa itu Eh Kok lu gak jualan sih Ini layak lu dijual Gitu teman-teman Saya bilang Ya udah Saya berani jual Saya bawa ke kantor Anak-anak kantor bilang Eh Mam Kita pesan dong untuk dijual Kita pesan Kita mau beli Gitu Kita gak mau Dibawain terus Yaudah Alhamdulillah Gitu Ceritanya ya Dari mulai Ya panjang ceritanya Oke bu Ini selanjutnya nih Masuk ke tantangan nih bu Ketika ibu mulai Pasti kan setiap pengusaha ini Ada tantangan sendiri sendiri Nah kalau yang ibu rasain tuh Tantangan untuk usaha pempek ini Apa tuh bu Ya jelas Inilah ya Kompetitor itu Pasti ada Ada orang Kita gak tau juga Harga bisa lebih murah Tapi Bilangnya juga Sama-sama ikan tenggiri Gitu Tapi Saya gak pernah takut Karena bagi saya Rezeki itu Allah sudah ngatur Sebelah Empe-empe Sini Di tanah abang Sebelah toko kain Sini toko kain Laku-laku aja Gitu ya Di pasar juga gitu Toko daging Toko semua Laku aja Kadang Rezeki itu Allah sudah ngatur Saya gak pernah takut Itu gitu Yang penting Kita melakukan Yang terbaik Kita tidak Jangan sampai kita Mengecewakan Customer Gitu Customer itu adalah Segala-galanya Begitu customer Kasih masukan Eh Kok ini rasanya begini Kita cepat Cari tahu Eh ini kenapa Gitu loh Nah seperti Contohnya ada Eh pedes sama sih Cuka lo Ada gak bisa gak Yang gak pedes Ya akhirnya saya bisa Bikin yang Bener-bener tidak Pakai cabai sama sekali Gitu kan Ada yang gitu Bu tolong bisa gak Gak pakai cabai sama sekali Gitu Oke Kalau mau cabai Saya tinggal kasih Saya bikin Sendiri Udah ditumis apa Jadi nanti kita Kasih sambalnya Kayak gitu-gitu Itu masukan yang luar biasa Karena bagi saya Saya gak pernah kecewa Customer bilang apapun Bagi saya semua itu adalah Itu customer bilang Kasih masukan buat saya Karena dia sayang-sayang Kalau enggak EGP produk lo ini Gue gak mau beli lagi Ya udah selesai kan Tapi Kalau customer masih mau Kasih kritik Atau apa Itu luar biasa bagi saya Iya artinya customer tuh Mau terus jadi customer Bener-bener Terus beli PMP-nya Makanya pengen preferensi dia Ini ada Karena kita Yang penting Kalau bagi saya adalah Saya jaga kualitas Saya jaga rasa Gitu aja Saya gak peduli lah Yang lain-lainnya Itu bener-bener Oblah udah ngatur Terus nih Bu Berkaitan sama Kompetitor juga Tadi yang Ibu bilang Gimana cara Ibu Membedakan Atau yang Apa yang Orang lain gak punya Tapi di PMP Ibu Ini ada gitu Gitu Iya di PMP Saya bisa request Suko Gitu ya Bisa pedas Bisa enggak Gitu Terus juga Kalau seperti sekarang Mereka Yang gak bisa Gak mau frozen Kirim Pokoknya gimana caranya Kirim gue Ya udah digoreng deh Gitu Kan banyak guys Seperti itu bisa Karena terutama tetangga ya Ya udah kita siapin aja lah Kita Apa ya Kita memberikan Service yang terbaik lah Service terbaik Karena kan saya juga Dari Jasa ya Dari perusahaan jasa Penerbangan kan Kita selalu melakukan Yang terbaik Ya ini lagi Sekarang saya Bisnis sendiri Saya harus Kita ya harus Sama dengan Apa yang kita lakukan Karena kita kan Bukan Barang Kalau barang Apa Customer kita Kan Jadi dia tahu rasa Jadi bener-bener Mau Sudah mengeluarkan uang Jangan sampai kecewa Gitu loh Dan uniknya Kalau produk kuliner ini Dia ada Produknya Dan ada jasanya Juga Betul Dua hal itu Gitu Karena Dia bisa merasakan itu Gitu kan Oke ibu Selanjutnya nih ibu Kan tadi ibu Ada cerita-cerita Pengalaman ibu Usaha Ketika memulai usaha Kan ibu juga Mas Mengikuti Selain kursus-kursus tadi Ada pelatihan Mentoring gitu Dari Sinar Mas Tem Sinar Mas Tem Widang Ekonomi Di SML UMKM Center Nah itu pengalaman ibu Selama mengikuti pelatihan Itu gimana bu Saya cerita dari awal ya Agak Agak unik juga nih Saya masuk ke SML UMKM Ini Jadi ceritanya Kan waktu itu pernah Viral ya Masalah Ijin Jadi Jual frozen food Yang didenda 3M itu Oh iya Ya ada kan Yang sempat viral Eh gimana nih Gue Gue jual dimsum Gue jual Agak serem juga nih Gue gitu kan Sementara produk saya Frozen Terus saya cari tau Mengurus BPOM Ini gimana caranya Gitu kan Nah terus Katanya harus ikut pelatihan Walu Pelatihan apa Saya sebetulnya Saya kan Orang awam Yang gak ngerti Sama sekali lah Pelatihan apa Pelatihan apa Saya cari tau itu Akhirnya Saya ini kan Karena saya rajin kursus Jadi saya banyak Komunitas Grup Kursus ini Kursus ini Saya banyak sekali loh Grup Grup Saya itu Grup WA Karena grup kursus Itu ada 10 lebih deh Grup saya itu Nah tadi salah satu Di grup itu bilang Ikut pelatihan Pelatihan apaan sih Saya tanya Pelatihan apaan gitu Gue harus Belatih Kursus lagi Bukan Semakin gak ngerti Saya gitu Terus saya Cari tau lagi Ada Saya dikasih tau Terus saya coba WA itu Harus begini Kayaknya gak kena Dia sama gue Gitu kan Saya ketemu lagi Harus begini Enggak deh Terus Saya dapat Coba ke Sinarmas Sinarmas Setahu saya Sinarmas itu kan Perpertik Setahu saya Sinarmas itu Bank Setahu Sinarmas itu kan Usahanya minyak Ini ya Apa Kunci Mas Kok Sinarmas Ada pelatihan Beginian Tapi saya Oke Contact personnya Ada gak Saya dikasih Contact person Ibu Mega Saya ingat sekali Kalau gak salah Itu bulan September Gitu ya Terus saya Contact Ibu Mega Alhamdulillah Langsung di respon Ibu Mega bilang Ya nanti ya Ada sekitar Bulan Februari Tapi saya sudah langsung Masuk ke grup Waktu itu Dan Alhamdulillah Berjalanan waktu Saya lulus nih Lulus untuk ikut pelatihan Senangnya minta ampun Disuruh bikin Apa itu Nip ya Berta saya memang Sudah ada nip Kita bikin apa Kita email Alhamdulillah Saya ikut Dan Alhamdulillah Saya ikut pelatihan itu Kalau gak salah Mulai bulan Februari Sampai bulan September Kalau gak salah ya Ya September Agustus sampai September Dan itu luar biasa Sangat-sangat luar biasa Yang selama ini Saya pikir pelatihan itu Latihan datang Latihan apa lah ya Ternyata itu luar biasa Saya diajari sama Mentor-mentor yang Sangat luar biasa Ya itu ada Pak Ruji Ada Ibu Dhani Ada Pak Bimo Itu sangat pakar-pakarnya Di bidangnya ya Dan saya itu Ya gak nyangka aja ya Jadi kayak korea lagi Dan saya Asal tahu aja Saya itu Setiap Sabtu Dari jam 9 12 Saya udah konten Anak-anak saya Jangan gak ajak saya pergi Kalaupun saya pergi Saya Mami gak bisa dong Kita kan harus gini-gini Saya nginep di hotel Apapun saya bawa loh Pokoknya jam 9 Mami harus Arus Arus di depan Laptop Mami harus di depan Aduh Mami Kita Ya udah Mami harus begini Dan alhamdulillah Saya gak pernah gak ikut Selama 9 bulan itu Mami kita harus ke pulau Masya Allah Ini pelatihan terakhir Lagi waktu itu ya Dan itu Pak Ruji Kita udah masuk Kelas Kalau gak salah Yang terakhir itu Pak Ruji Kalau gak salah Terakhir Udah masuk Apa itu Apa ya Masuk Apa ya Ya Klinik Klinik Saya waktu itu Lagi di pulau seribu Masya Allah bagaimana Saya begitu Turun Saya udah izin Maaf saya Perjalanan ke pulau seribu Begitu Saya langsung masuk Ke Kotets Saya Orang-orang Namain Saya tetap loh Memantau Saya bilang Pak Ruji Maaf ya Saya gak open Kamera Karena saya lagi ini Ya penting gue Ngedengerin deh Masya Allah Itu terakhirnya saya Dan saya ikut Mau liburan Kemana pun saya Saya di medan Saya tetap ikut Karena ibu emang merasa Saya merasa ini Saya butuh ini Dan ini kesempatan Buat saya Dan saya berpikir begini loh Ini mentor-mentor Luar biasa Yang mau Ngajarin kita Dan si Narmas Sudah memberikan Fasilitas yang luar biasa Kok saya siasakan ya Gak bersyukur banget Karena bagi saya Hidup itu harus bersyukur Dengan salah satu Ini Karena gak semua orang loh Karena saya lihat kan Banyak sekali loh Di grup WA itu Dan saya Terpilih sekitar 26-28 orang Dari sekian banyak orang Nah abis itu Terpilih 13 orang Itu luar biasa bagi saya Gitu loh Karena saya Terjang saya Udah gini-gini Oh ini gue belajar lagi nih Gitu ya Bikin PR Itu sesuatu Wow PR keuangan yang gue selama ini Saya orang marketing Gue harus bikin PR keuangan ya Tapi Saya jalanin loh Enggak Saya bilang sama suami saya Ini mami bikin PR Saya jalanin Itu luar biasa Saya sampai Suami saya bilang Udah mam tenang Suami saya support sekali Saya dibeli laptop baru Waduh Saya dibeli Itu luar biasa Saya dibeliin apa itu Hand Apa Handphone Handphone Itu yang besar Di blind speaker Itu suami saya Meja saya disitu Kalau gak di kamar Itu luar biasa Saya disupport sama suami saya Karena memang Kalau kayak PR keuangan itu Emang butuh juga ya Banget Keuangan bisnis Ya dari Yang Bener Yang tadinya kan Ya gue bikin Gue jual Yaudah lah Gak tau untung Pokoknya gue jual Modal gue sekian Gue jual Ini gak Seharus mengumpulkan lagi Apa namanya Kuitansi-kuitansinya Ya Sekumpulkan Saya harus catat Saya harus input Gitu ya Nah terus Saya harus catat Penjualannya Saya harus catat Saya tadi beli bahan apa Berapa Dan alhamdulillah Jadi saya tau sekarang Oh berarti Untung gue dimana Rugi gue dimana Oh iya Bulan ini Saya tuh Gak bikin Berarti gini Oh iya Jadi alhamdulillah Saya bisa tau semua Dan yang tadinya SOP Kita asal bikin Yang penting Pakai sarung tangan Gitu ya Ini ternyata Ya harus begini Harus begini Ternyata ya masalah 3R sama 5L Itu ya Kita harus benar-benar Untuk minimize Waktu kerja kita Semuanya kan harus Tertata dengan rapi Supaya kita Hei pisuku dimana Hei ini dimana Itu dimana Jadi tertata dengan rapi Alhamdulillah Saya udah tertata Oh iya ini bagian Ini Ini disini Ini disini Jadi saya benar-benar Apa ya Waktu itu benar-benar Berharga ya Seharusnya Yang tadinya Ya suka-suka gue Ini dimana-mana Jadi sekarang Meminus waktu Karena dengan kita Lama kerja Lampu Listrik Semua kan Biaya Jadi dengan Ikut pelatihan ini Jadi Minimize semuanya Alhamdulillah Terima kasih Sinar Mas Luar biasa Terima kasih Kembali Ibu Nah kemudian Setelah mengikuti Berbagai pelatihan Itu kan Akhirnya Ibu Wisuda Tapi si Wisuda itu Ada sidang dulu ya Boleh cerita tuh Bagaimana Bikin-bikin skripsi Ya Bikin Portfolio ya Skripsi lagi kan Kita harus Kalau ngumpul-ngumpulin Oke lah Karena selama ini Boleh ditanya sama mentor Saya gak pernah Absen bikin PR Karena bagi saya Suruh bikin PR Itu tanggung jawab saya Saya harus bikin Itu gak ada masalah lah Buat saya Saya ambil ini Saya masukin Masuk-masuk Masya Allah Itu luar biasa banget Harus bikin video lagi kan Itu Alhamdulillah Semua bisa Apa ya Bisa selesai dengan baik Tepat waktu Saya kumpulin Dan Alhamdulillah Sidang Nah di sidangnya itu Lancar Lancar aja Lancar Dan dekat Ini tuh kayak sidang skripsi Tau gak sih Udah Kayak berapa tahun yang lalu Saya kan dari terisakti ya Berapa tahun yang lalu Ingat Masya Allah Duduk lagi Kita Di sidang Masya Allah Tapi ya sudah lah ya Kita ikutin aja Begitu udah itu Pengumuman Kita masuk Eh gue gak lulus tau Dekasih pengumuman gitu Apa sih Tidak lulus gitu Kalau gak salah ya Kata-katanya Masya Allah Disitu Ada sedih Ada gim Capur aduk jadi satu Yang ada di pikiran Ya gue ngulang lagi deh Gitu kan Tapi ya sudah lah Kita harus terima Gitu Terus saya pikir lagi Ini kayaknya Masuk klinik deh gue Gitu kan Menghibur dikit Tadi kan pikir Gue ngulang lagi deh Enggak lah Paling lu masuk klinik Gitu kan Tapi sudah gak apa-apa Terus kita dikumpulin lagi Kita dikumpulin Di pojok kan Kalau gak salah Itu saya Pak Mehmet Bu Jenny Sama Bu Peggy Kalau gak salah Kalau gak salah itu Maklum dari 50 juta tahun Agak-agak lupa Maaf kalau lupa ya Itu akhirnya kami Di ini lagi Tadah itu prank Masya Allah Itu luar biasa Ya Allah itu Gak bisa dilukiskan Bahagianya Udah Kalau ditanya lagi Gak bisa dilukiskan itu Sedangnya Ada nangisnya Ada keluar air matanya Itu luar biasa Hebat Hebat Sinar mas Pranknya hebat Timnya hebat Dari yang gak lulus ya Tadi Masya Allah Ya tadi kita pikir Tadi kadang-kadang Saya dengar pede Alah pasti ini lulus semua lah Tiba-tiba gitu Jebret Loh kok gue ya Tapi sudah lah Kita jalanin aja Mengulang lagi deh gue Oke menarik banget ya Sangat-sangat menarik Menarik banget ceritanya Ibu Yulisa Dari awal membangun Bisnis PMP Sampai akhirnya sidang Terus ikuti sudah ya bu Terakhir nih bu Untuk menutup sesi kita hari ini Mungkin harapan ibu ke depannya Untuk bisnis PMP ini Gimana Apakah nanti akan diwariskan Ke anak-anak ibu Atau gimana nih rencananya Ya Kalau saya Gini Yang penting saya udah Apa ya Saya bikin Karena saya Saya ini gak mau Pikun Ya saya gak mau Tua saya itu Apa ya Itu dulu Dari diri saya Saya gak mau Kan saya memang Belum masa pensiun Sudah resign Karena seharusnya Kan saya pensiunnya Tahun ini Karena pandemi Saya kan terakhir Dinasnya di Bandara Soekarnoata Suami minta saya Udah lemem Istirahat aja Karena pandemi Anak-anak juga gitu Nah Saya ini kan gak mau Karena kata orang Power syndrome Saya gak mau lah Saya mau Saya gak mau Saya tetap bisa bangun Subuh jam Setengah lima Saya harus tetap Bangun setengah lima Harus melakukan sesuatu Saya gak mau Suami berangkat kantor Anak SMP Anak saya masih punya Anak SMP Saya ngantar anak sekolah Habis itu saya di rumah Terbengong-bengong Dan saya tidak suka Nonton senetron Yang lain-lain Saya paling Dengar kajian gitu-gitu Saya harus melakukan sesuatu kan Ya dengan usaha ini Alhamdulillah Saya Bisa mengembangkan Apa ya Kinerjanya saya Tetap jalan Terus Pikiran positif saya Karena Kita harus setiap hari itu Berpikiran positif Gitu ya Saya tetap melakukan sesuatu Harus dilakukan Dan Saya mau Anak-anak saya juga Mengitukuti Jejak saya Yang kita itu Jangan pernah menyerah Jangan pernah Merasa Puas Gitu ya Karena Kita Apa ya Harus tetap Belajar Jangan pernah belajar Belajar itu Tidak ada masa Umur Tetap belajar Belajar Dan belajar Gitu Urusan nanti Diwariskan Ke anak cucu Ya insyaallah Itu yang maunya kita Maunya kita Maunya saya Dapur 36 Tetap berkibar kan Tetap ada Gitu aja Iya Amin Semoga nanti Kedepannya nih Dapur 36 Akan tetap ada Produknya Bisa Meluas lagi Ke kota-kota lain Bahkan semoga juga Bisa go international Amin 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 Ya udah teman-teman Terima kasih udah menyaksikan Podcast kami hari ini Terima kasih juga Ibu Yulisa Terima kasih Udah mau berbagi cerita Sangat menginspirasi Kita semua Semoga teman-teman juga Enggak kalah Hebat Enggak kalah Semangatnya nih Sama Ibu Yulisa Oh iya Bu Sebelum ditutup Saya lupa Ini produk Pempe Ibu Dijualnya dimana Bu Supaya teman-teman Yang mau beli Bisa beli juga Saya sekarang jualnya Memang Apa itu Ada di GoFood Sama Grave Food Selain di rumah juga Terus saya juga Alhamdulillah Dikasih fasilitas Sama Sinara Maslan Di Intermoda Di Intermoda Di Lantai 2 Di A2 Nomor 7 Itu Alhamdulillah Bersama teman-teman Kita ada Frozen Food Di sana Difasilitasi oleh Sinara Maslan Oke Jadi teman-teman nih Yang mau nyobain Pempenya Ibu Yulisa Bisa langsung dateng aja Ke pasar Intermoda Di BSD ya Jadi nanti di sana Teman-teman bisa Langsung beli deh Oke Baik Kalau gitu Kita cukupkan episode Hari ini Sampai jumpa lagi Di podcast berikutnya Terima kasih